Om Swastiastu Barata terlahir sebagai putera dari pasangan Raja Duswanta dengan permaisurinya Sakuntala Raja Duswanta merupakan salah satu keturunan Sangpuru, Wangsa Paurawa Ia bertata di kerajaan India kuno yang merupakan cikal bakal kerajaan khas Dinapura Sedangkan Sakuntala merupakan seorang putri keturunan Bidadari Manaka yang tumbuh dalam asuhan Resikanwa Awalnya dikisahkan saat Raja Duswanta pergi berburu ke tengah hutan di kaki gunung Himawan Jauh perjalanan di tengah hutan nampak sebuah asrama yang sangat indah tempat pertapaan Resikanwa Tempat itu begitu menarik perhatian Sang Raja sehingga beliau pun menyempatkan diri untuk berkunjung sembari beristirahat Setibanya di asrama, seorang gadis parasnya begitu cantik menyambut Sang Raja Dengan sangat sopan dan ramah, dia pun mengaku bernama Sakuntala Semenjak pertemuan pertama itu, tumbuh rasa cinta di hati Sang Raja Hingga terbersih niat untuk menikahi Sakuntala Tidak banyak dikisahkan selanjutnya, Sang Raja sudah pada pendiriannya untuk melamar Sang Gadis Pujaan Namun demikian, Resikanwa pun hanya bisa menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Sakuntala Pada mulanya Sakuntala merasa ragu untuk menerima lamaran tersebut Namun karena Raja Duswanta menyatakan kesungguhan hati untuk menikahinya Hingga Sakuntala pun selanjutnya bersedia menikah dengan sebuah syarat Bahwa apabila anaknya kelak lahir sebagai seorang anak laki-laki Maka anak itu akan dinombatkan sebagai penerus tahta kerajaan Dan karena Sang Raja penuh diselimuti rasa cinta yang begitu dalam Maka beliau pun menyetujui permintaan Sakuntala tersebut Setelah melakukan pernikahan secara gandarwa di pertapaan Resikanwa Sakuntala selanjutnya ditinggalkan oleh Sang Raja kembali ke kerajaan Beliau tidak mengajak serta Sakuntala ke istana Namun hanya menitipkan sebuah cincin Dan berjanji bahwa Sang Raja akan kembali untuk menyebut Sakuntala Beserta anaknya apabila sudah lahir nanti Setelah ditinggalkan oleh Sang Raja hingga beberapa bulan kemudian Sakuntala pun akhirnya melahirkan seorang putra Sebuah tanda yang mengisyaratkan bahwa bayi tersebut kelak akan menjadi seorang Cakrawartin Raja besar penguasa dunia ini tampak dari sebuah simbol cakra pada telapak tangan sang bayi Yang selanjutnya diberi nama Sarwadamana Sedari kecil Sarwadamana tinggal dalam asuhan Sakuntala di asrama Resikanwa di tengah hutan Karena besar di lingkungan hutan yang dikelilingi hewan-hewan liar Sarwadamana menjadilah terbiasa bermain dengan para binatang Baik harimau, singa maupun gajah semuanya takluk kepadanya Bermain bersama binatang-binatang buas layaknya seorang teman Karena itu juga Sarwadamana Sampai berani membuka mulut mereka lalu menghitung gigi-gigi hewan buas tersebut Setelah sekian lama Sarwadamana tidak dijemput oleh Raja Duswanta di asrama Resikanwa Timbullah keinginan Sakuntala untuk membawa putranya pergi ke istana Karena khawatir sang raja telah lupa pada janjinya dahulu Dalam perjalanan menuju istana Dibawanya serta cincin pemberian sang raja sebagai bukti pernikahan mereka Namun di tengah perjalanan cincin tersebut hilang terbawa arus sungai Hingga ketika mereka tiba di istana Raja Duswanta tidak dapat menerima Sakuntala beserta Sarwadamana Karena sang raja merasa tidak mengenal mereka Bahkan cincin pemberian sang raja pun tidak ada untuk dijadikan bukti Hati Sakuntala menjadi begitu sedih Batinnya terguncang saat sang raja tidak lagi mengenalinya Semua orang di istana tidak ada yang mau percaya kepadanya Kini perasaannya seperti sebuah cermin yang telah hancur berkeping-keping Harapannya telah sirna Lama dia di istana bersama sang putra kesayangan dengan tanpa sebuah kepastian Saat Sakuntala hendak meninggalkan istana untuk kembali ke hutan Terdengarlah sabda dari langit yang membenarkan semua ucapan dan pengaduan Sakuntala Raja Duswanta tertegun setelah beberapa lama Sang raja akhirnya menyadari kekeliruannya tersebut Beliau merasa sangat bersalah Hingga pada akhirnya Sarwada Mana beserta Sakuntala tinggal bersama di istana Seiring waktu berjalan setelah sekian lama Sarwada Mana dinombatkan sebagai raja Dan digantikan namanya menjadi Barata Atau Raja Barata Prabu Barata dikenal sebagai raja yang berbudiluhur Seorang yang gagah berani Dijuluki sebagai sang penakluk Karena dalam masa kepemimpinannya Beliau mampu mempersatukan anak benua India yang begitu luas Dimana daerah kekuasaannya Dikenal sebagai Barata Warsa Yang berarti wilayah kekuasaan Raja Barata Dalam kitab Bisnu Purana Terdapat kutipan mengenai wilayah Barata Warsa Yang isinya sebagai berikut Kawasan yang terbentang dari wilayah Himalaya Utara Sampai sang mudra India di selatan Disebut sebagai Barata Warsa Dan penduduk asli wilayah tersebut Dijuluki sebagai Baratia Atau bangsa India Dalam menjalankan tata kerajaan Raja Barata Didampingi oleh seorang permaisuri cantik Bernama Sunanda Dewi Beliau dikenal sebagai ratu yang suci dan mulia Dari pernikahannya tersebut Ratu Sunanda Dewi Memiliki sembilan putra Namun satu pun dari mereka tidak ada yang selamat Hingga pada akhirnya Sang Raja melaksanakan upacara Maurizoma Agar dapat dianugerahi keturunan Upacara tersebut dilaksanakan di tepi sungai Gangga Dalam kelanjutannya Para Dewa memberikan penunjuk Supaya Raja Barata Berkenan mengangkat barat wajah sebagai putranya Selain karena dia berasal dari keturunan Anggira Namun juga dia akan dapat mendatangkan kemasyuran Bagi keturunan Raja Barata Selanjutnya dikisahkan Raja Barata pun menerima barat wajah Sebagai putranya Barat wajah menikah dengan Susila Namun putra angkat Raja Barata tersebut Tidak mempunyai keinginan untuk menuduki tahta kerajaan Karena ia lebih memilih mendalami kehidupan rohani Mengetahui Raja Barata kecewa akan keputusannya tersebut Akhirnya barat wajah mengadakan upacara suci kehadapan Dewa Agni Untuk memohon anugerah seorang putra Hingga pada akhirnya Raja Barata memiliki penerus dari barat wajah Yang bernama Bumayu Di akhir kisahnya di masa tua Sang Prabu Raja Barata sudah mempersiapkan semua kekuasaan serta tahta kerajaan kepada Bumayu Yang belum siap memegang kekuasaan Hingga saat Raja Barata telah mangkat Barat wajah tinggal di istana dan mendidik Bumayu sampai usianya telah cukup untuk meneruskan tahta kerajaan Kisah dinasti Barata Keturunan Raja Barata Akan banyak melahirkan kesatria-kesatria hebat Seperti para putra pandu Panca Pandawa Air yang mengalir dari gunung Akan mencari celahnya sendiri Untuk menuju ke laut Itulah arti hidup Baiklah sahabat Sekian dulu bahasan kita kali ini Semoga apa yang kami hadirkan dapat bermanfaat Akhir kata kami ucapkan terima kasih Om Santi 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 Om Sub indo by broth3rmax Terima kasih.